Halo Sobat FFBI, selamat datang di episode 11 Ark Kristal Api Di episode sebelumnya, rombongan Ren berhasil tiba di benua Zoldat, di mana Kristal Api berada Sebelumnya, mereka sudah bertemu seorang ketua pemberontak, yaitu Jack Dan Jack membawa mereka ke markasnya Dan bercerita banyak tentang alasan dibalik pemberontakan Dan diketahui kalau Raja Zoldat ini ingin menyalahgunakan teknologi senjata mereka Yang mereka miliki untuk menyerang negara lain Ya, dengan kata lain, ingin menjajah ya Nah, setelah tahu niat kedatangan Ren di benua Zoldat Akhirnya, Jack sepakat untuk memandu Memandu Ren menuju kuil api Dan saat ini mereka sedang berada di gunung berapi Ya, mereka harus terlebih dahulu melewati gunung berapi ini untuk mencapai kuil api Untuk itu, mari kita lanjutkan episode 11 kali ini Selamat menikmati, kawan Ya, kita lihat Apa yang akan mereka diskusikan Ya, disini Di episode sebelumnya Ren tersinggung ya Ren tersinggung karena Tuan Regan memberikan sebuah pedang untuk Laswell Jadi, seperti ada satu apa ya Rasa cemburu ya Apalagi dia itu kan anaknya Tuan Regan Dan disini Dan saat itu Ren meminta Laswell untuk membuang pedang itu Padahal Ya, pedang itu pastinya sangat berarti ya Buat Laswell apalagi udah sampai Dianggap sebagai Bapak sendiri Ayah sendiri kan Ya Karena wajar juga Ren tidak mengerti perasaan Laswell Karena Karena Laswell juga tidak banyak cerita Tidak memberikan Apa ya Tidak memberitahu Ren Apa yang terjadi sebenarnya di masa lalu itu kan Oh, jadi Vina membawa Ren Untuk menemui Laswell Dan ini Kupikir bagus ya Harus begini Karena Apalagi mereka kan Teman seperjalanan Teman dari masa kecil Itu Kalau ada satu Miskomunikasi itu pastinya Bikin canggung kan Ya termasuk kita Kalau dalam Kehidupan nyata juga Pastinya begitu kan Nah, kalau Laswell menyalahkan Ren yang Tidak mengerti perasaan dia Itu menurutku Bukan sepenuhnya Salah Ren juga Karena dari awal Laswell itu banyak Menyembujikan Rahasi ya kan Ya Wajar aja dong Kalau Ren Tidak mengerti apa-apa Nah kan Begitu lagi dia Nah Ya jelas lah Ren tidak mengerti Mak Cumananya ini Bang Laswell kita ini Ya kan Nah sekarang Ren Sudah kasih kesempatan dia Kira-kira Bakalan dia Jelaskan enggak Nah Benar banget Benar banget Ini Ren sudah kasih kesempatan nih Sudah coba Terbuka gitu Nah ini Balik lagi Ini Laswell ini Pakai persepsi sendiri lah Entah apa aja Yang dia pikirin ya Ya gitulah Kita di kehidupan nyata Juga sering Begitu sih Merasa Kalau kita jelasin Ke orang ini Sama aja Enggak bakalan ngerti Atau apa Ya sama Ya jadi kita Secara enggak langsung Diperlihatkan Kehidupan nyata kita Juga Begini gitu loh Ya betul Kalau aku dulu pernah Dapat satu Kata mutiara Katanya Kalau Kita punya masalah Dan setelah kita cari Solusinya itu Memang enggak dapet Berarti solusinya Cuma satu Solusinya cuma satu Yaitu Waktu Biarlah waktu yang Menyelesaikannya sendiri Kalau kita Udah mentok ya Enggak dapat solusi Gitu Ya Jadi mereka Setelah melewati Gunung berapi Dan mereka Sekarang tiba Di pabrik senjata Ini pabrik senjata Cuma Kalau dilihat Banyak prajurit Zoldat yang terkapar Ini kayaknya Mungkin ya Veritas Veritas api Karena dia juga Menuju Kuil api kan Jadi harusnya Dia melewati Tempat ini juga Oke Oke Kembali Langsung Menyelamatkan Melindungi Rain Ya Selamat menikmati Jadi sekarang kondisi last fell itu Dia sedang terluka di bagian perut Dia menyembunyikannya dari teman-temannya lagi Terima kasih telah menonton Akhirnya mereka tiba di kuil api Dan untungnya veritas api belum sampai ke tempat kristal api berada Jadi sekarang mereka bisa coba menghentikan aksi dari veritas api ini Terima kasih telah menonton Ya betul Belum bisa itu berbeda dengan tidak bisa Jadi ini kawan-kawan juga harus berpikir positif Kalau kita bilang tidak Ya sama sekali tidak bisa Kita tidak ada usaha untuk biar bisa kan Tapi kalau belum bisa artinya kita masih ingin berusaha sampai kita bisa Nah ini juga satu hal yang bagus Satu kalimat atau satu Apa ya Kalimat afirmasi yang bagus lah gitu Misalnya kita mau beli sesuatu ya Jangan bilang gak bisa aku gak bisa beli inilah Gak bisa beli itulah gak bisa lakukan inilah Tapi belum bisa gitu Jadi FB ini sebenarnya Banyak Mengajarkan kita juga Betul Coba dipikir lagi ya Tuan Regan itu kan veritas kegelapan Dan dia Ingin apa ya Memacu Laswell supaya lebih kuat dari dia Supaya Dia Kelak bisa Menghentikan Kelompoknya veritas ini Wah seru nih Temen jadi rival ya Tapi bukan rival dalam konotasi negatif Positif tentunya Dia juga terluka Maksa dia Pastinya Kehabisan banyak darah Alasan Kenapa mereka gak tau Kalau Laswell lagi berdarah Itu karena Dia pakai Dalaman yang warna hitam Apa ya Istilahnya Baju luar Juba Luarnya kan Warna Ungu Nah dia ada pakai baju Warna hitam Gitu Jadi Gak kelihatan kan Darahnya Sembukan lah Oh siapa itu Oh Veritas kegelapan Menarik sekali ya Veritas kegelapan Ini bisa Menyembunyikan Punya kekuatan Menyembuhkan Sorry Sorry Aku tadi Ngomongnya Menyembunyikan Setelah Tunggu lah SIR Nah Tunggu Hi Tunggu Bell Terima kasih telah menonton Oh singkat cerita Pertarungan tadi dimenangkan Kubu Rain dan Laswell Jadi kira-kira mereka berhasil melindungi kristal api enggak? Mari kita cek Wow keren Bagus sekali kristalnya Kok jadi mirip kristal Neo Vision? Kasih kilatan-kilatan petir dikit ya Udah jadi kristalnya Neo Vision tuh Hey? Malah dihancurkan sama si Jack Kacau banget Kacau Kacau banget Ini udah gak dihancurkan Veritas Malah Jack sendiri yang hancurin Berarti tujuan dia memandu Rain Itu sampai ke kuil api itu ya karena ini berarti Memang tujuan dia ingin menghancurkan kristal Tapi gak dikasih tau kan Soalnya kalau dikasih tau pasti Rain gak setuju Wow 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kristal Dan Nantikan terus Keseruan dalam Kisah perjalanan mereka Sampai jumpa di episode 12 Sampai jumpa guys